Pihak Kepolisian Sektor Kota Baru langsung turun ke lokasi pembegalan di kawasan Kiai Haji Ismail, RT 22 Mayang Mangurai Alambarajo pada Rabu 19 Januari 2022, pukul 22.30 waktu Indonesia Barat. Kapolsek Kota Baru Kompol Dadak Anindito mengatakan, saat ini pihaknya tengah mendalami kasus tersebut. Dadak belum menjelaskan secara rinci terkait kasus ini, pasalnya pihaknya masih melakukan penyelidikan lebih lanjut. Diketahui aksi begal terjadi di kawasan jalan Kiai Haji Ismail, RT 22 Mayang Mangurai Alambarajo pada Rabu 19 Januari 2022, pukul 22.30 waktu Indonesia Barat. Tiga orang wanita menjadi korban begal saat melintas di kawasan tersebut. Ketua RT 22 Sulaiman mengatakan, saat beraksi para pelaku membawa senjata tajam jenis egrek. Korban sendiri, kata Sulaiman, dibegal oleh pelaku saat singgah di Masjid Tori Kotul Janah untuk berteduh dari hujan. Kondisi tersebut dimanfaatkan oleh tiga pelaku yang mengendarai satu sepeda motor untuk menjalankan aksinya. Mereka langsung menghampiri korban dengan membawa senjata tajam jenis egrek. Sontak korban kaget dan sempat melarikan diri dari masjid. Namun pelaku terus mengejar korban hingga akhirnya berhasil merampas barang-barang korban, yakni tiga handphone, satu tas dan dompet. Aksi tersebut juga sempat terekam CCTV dan viral di media sosial Instagram. Dimana dalam rekaman video berdurasi 39 detik tersebut, tampak dua orang pelaku mengejar korban sembari mengayunkan egrek dan pedang. Setelah berhasil mendapat barang-barang korban, dua pelaku langsung naik ke sepeda motor yang dikendarai satu pelaku lainnya. Terima kasih telah menonton!